Masuklah kita kepada strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah Ada dua cara, yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan Nah sekarang kita akan bahas dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi Beliau berdakwah dimulai dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 tahun Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasul perlu mempersiapkan diri Rasul harus menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia Dalam 3 sampai 4 tahun ini tidak banyak orang yang masuk Islam Hanya tercatat sekitar 40 orang saja Nah 40 orang ini disebut dengan As-Sabiqunal Awalun As-Sabiqunal Awalun berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam Nah para As-Sabiqunal Awalun inilah yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya Orang yang pertama menyatakan keislamannya dari keluarga nabi adalah Siti Khadijah Yaitu istrinya sendiri Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Tolib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umu Aiman Melalui Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Islam semakin bertambah Ada Abdur Rahman bin Awuf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usman bin Affan, Zubair bin Awam, Saad bin Abi Waqos, dan sebagainya Faktor yang mendorong kaum Quraish menentang Islam Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan Kaum Quraish khawatir akan kehilangan kekuasaan di tanah Arab Karena pada saat itu yang berkuasa adalah kaum Quraish Ketika Rasulullah SAW banyak pengikutnya Maka mereka takut bahwa kekuasaan akan jatuh kepada Rasulullah dan para pengikutnya Yang kedua penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa Mereka tidak ingin dihapuskan diskriminasi Karena pada masa itu tidak masuk akal bagi mereka apabila tidak mempekerjakan budak Pada masa itu budak diperlakukan dengan tidak baik Dirantai, disuruh bekerja, tidak digaji, kemudian gajinya hanya dengan makan saja Sehingga menurut mereka apabila tidak mempekerjakan budak itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal Sementara ajaran Rasulullah SAW adalah Hamba sahaya bisa lebih mulia dari tuannya apabila dia lebih bertakwa kepada Allah SWT Ketiga, taklit kepada ajaran nenek moyang Kaum Quraish merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka Dan mengikuti agama yang baru Karena mereka sudah nyaman dengan kebudayaan atau tradisi mereka Masuklah kita kepada strategi yang kedua dari dakwah Rasulullah SAW periode Mekah Yaitu dakwah secara terang-terangan Setelah menyampaikan dakwah secara semunyi-semunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun Maka pada tahun keempat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan Perintah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah Quran Surah Al-Hijir ayat 94 Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musrik Karena ini adalah perintah Allah SWT Maka Rasulullah SAW tidak ingin menunda-nundanya lagi Rasulullah SAW langsung melakukan dakwah secara terang-terangan dengan memberikan pengajaran Bukan hanya lagi kepada keluarga dan sahabat Tetapi melakukan dakwah kepada kalangan penduduk Mekah Suatu ketika pernah Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa Beliau memanggil semua suku-suku yang ada di sekitaran Mekah Dan beliau menyerukan Sembahlah Allah Tinggalkanlah berhala Maka orang-orang Qurais marah Termasuk pamannya yaitu Abu Lahab Mendengar seruan tersebut Abu Lahab mencacimaki Nabi Muhammad SAW dan berkata Selakalah engkau ya Muhammad Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua Kemudian tidak lama daripada itu turunlah Wahyu yang menerangkan bahwa Yang celaka bukanlah Nabi Muhammad SAW Tetapi Abu Lahab sendiri Yaitu Quran Surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5 Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah antara lain sebagai berikut Satu, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral Seperti tumbuh-suburnya kebiasaan berjudi, meminum khamar, berzina, dan lain-lain Kedua, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan Karena agama berhala menyembah patung-patung Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beralih pada Islam Yang hanya menyembah kepada Allah SWT Ketiga, mendekatkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat diantara manusia Keempat, mengubah kebiasaan bertaklit kepada nenek moyang Dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan Terima kasih telah menonton!